Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 4 Pek Hoat Sian Nyo sama dengan Dewi Berambut Putih Memang tidak mengherankan bahwa pedang berdarah adalah sebuah benda keramat yang dapat menyedot hati manusia, meskipun tahu berbahaya tapi mereka ingin untuk memilikinya Begitulah setelah saling merasa curiga, khawatir dan bimbang, akhirnya pandangan semua mata tertuju lagi ke arah buntalan kain di atas tanah itu Para tokoh silat yang berada di tengah gelanggang itu rata dua adalah gembong penjahat yang kejam dan telengas, siapa berani turun tangan lebih dulu pasti lawan duanya akan serentak menyerang menamatkan jiwanya Oleh karena itu, beberapa saat itu suasana menjadi agak tenang dan semua orang mengambil sikap untuk menonton saja sementara Tau dua seorang tua baju kuning dengan langkah tenang dan tetap berjalan memasuki gelanggang dan langsung menghampiri ke arah Ciu O U Ciu Cong Lun berempat Di hadapan mereka ia hentikan langkahnya, orang tua baju kuning ini bukan lain adalah seorang tua yang sembunyi di atas pohon di samping goding dan orang berkedokit jubah panjang di depan dadanya tersulam bunga bewe besar Jelas menunjukkan kedudukannya Pertama dua In Hong Loko Ai berseru kejut lalu serunya, eh, sungguh di luar dugaan bahwa Ciu Yang To An Hun, sekali pukul menamatkan nyawa, Ciu Eng Lian kiranya juga sudah menjadi anggota BWEHW Ciu Yang To An Hun menyahut dingin, memangnya kenapa, apa tidak boleh In Hong Loko Ai menjengek hina, katanya, setiap orang mempunyai cita duanya sendiri Ah buat apa aku banyak mulut kedua mati Ciu Yang To An Hun berkilat menyapu pandang ke seluruh gelanggang, serunya lantang, buntalan kain ini menurut perintah ketua kami harus dilindungi dan diantar ke markas besar Apa di dalamnya adalah pedang berdarah atau bukan, Cai Hai sendiri pun tidak mengetahui Kini ku persilahkan para hadirin sekalian berpikir dua dulu sebelum bertindak Jikalau kalian mendengar nasihat berharga dari si maling tua tadi dan tidak turun memperebutkan buntalan ini lagi Biarlah aku mewakili perkumpulan kami menyatakan banyak terima kasih Atau sebaliknya Cai Hai sedang tugas menurut perintah, terpaksa aku harus melayani setiap keh dan kalian beramai Keadaan dalam gelanggang menjadi hening lelap Dengan penuh keharuan Goding berkata keabda siorang berkedok Bukankah buntalan kain itu adalah benda yang dititipkan kepada Siang Sian Hun dari siorang tua yang hampir mati itu Hingga menyebabkan kematian Siang Siaw Moai dan Libun Siang benar Jadi si pembunuh adalah orang dari BWHOA BWE belum tentu Ucapaan T.O.U Sing Cugwat si Bancuan tadi harus diperhatikan Mungkin ada udang di balik batu Aku ingin mengambil buntalan kain itu untuk mengejar si pembunuh itu Kalau barang itu sudah berada di tangan kita tidak perlu disangsikan Pasti si pembunuh itu akan muncul sendiri saudara kecil Apakah benar dua hendak turut campur Aku pernah berjanji di hadapan nona siang untuk menyelidiki jejak si pembunuh itu Apalagi aku sudah bersumpah hendak membunuh manusia Dua jana yang menggunakan racun tanpa bayangan itu Padahal kekatnya tujuan utamaku bukan melulu merebut pedang berdarah ini Saudara kecil apakah ada pegangan untuk dapat merebut barang itu Aku akan kucoba sekuat tenagaku Sahut Goding Mereka adalah gembong dua besar yang berkepandayan tinggi Kau akan menjadi sasaran empuk bagi mereka Aku tidak peduli akan hal itu Pada saat itulah sebuah bayangan kecil lenjir melayang tiba dari tengah udara Setelah jumpalitan tiga kali terus melayang dengan entengnya memasuki gelanggang Pertunjukan ilmu ringan tubuh yang mengejutkan ini membuat semua hadirin tergetar ke simak Orang yang berputar di tengah udara dan hingga di tanah ini ternyata adalah seorang gadis yang cantik molek menggiurkan mengenakan baju serba putih Bahwa ilmu ringan tubuh jarang terlihat di dunia persilatan dipertontonkan oleh seorang gadis muda belia dan cantik kerupawan lagi Benar gua mengejutkan hati semua hadirin Gobing sudah berdiri dan bersiap hendak melompat turun Tapi seorang berkedok keburu mencegah Katanya, saudara kecil, kedatangan gadis ini sangat aneh dan mendadak Kenapa kau tidak sabar sebentar Siapa tahu ada sesuatu kejadian di luar dugaan terpaksa Gobing duduk lagi di atas dahan pohon Terdengar gadis cantik bagai bidadari itu tengah berkata Sian Nioh segera akan tiba Sementara ku harap kalian mundur lima tombak Jauhnya ucapan ini menimbulkan suasana bunca dalam gelanggang Tokoh dua silat yang berada di tengah gelanggang mengunjuk rasa kejut dan heran Beramai dua mereka mundur teratur dan menyingkir memberi sebuah jalan Hanya Teng Hei Hai Hu dan beberapa orang yang menganggap dirinya berkedudukan tinggi masih ragu dua tanpa bergerak It Chiang To'an Hun mengekeh tawa dan berseru Kalau Sian Nioh akan datang, memang kita sekalian harus mengundurkan diri Maka buntalan kain ini sementara waktu biar Lohu simpan kembali Nanti biarlah kita rundingkan lagi bagaimana Keroh menyelesaikan urusan ini Dalam berkata dua itu ia melangkah maju dan ulurkan tangannya hendak mengambil buntalan kain itu In Hang Lokoi dan Sam dan Tojin berbareng maju satu tindak Di sebelah sana Teng Hei Hai Hu pun perlahan dua angkat kedua tangannya Jika Lauti Chiang To'an Hun benar dua mengambil buntalan kain itu Ketiga orang ini pasti akan melancarkan serangan berbareng Adalah Cip O'Ciu dan ketiga orang tua seragam hitam pun merapat di belakang It Chiang To'an Hun bersiap menjaga segala kemungkinan Maka suasana mendebarkan hati Dalam Gelanggang Mulai Tenggang Sepasang macu gadis cantik yang jeli itu memancarkan sinar tajam yang aneh Suaranya tajam tandas Silahkan kalian mundur lima tombak jauhnya Biarkan benda itu tetap di tempatnya Sungguh tak nyana para gembong iblis yang kejam dan ternama itu ternyata takut dan tunduk betul Karena bentakan gadis ini Tanpa merasa mereka mundur teratur perlahan dua Tapi mereka masih dablek Tiada seorang pun yang mundur sejauh lima tombak Gobing terheran dua dan tak habis mengerti Tanyanya Bong Bian Heng Tokoh macam apakah Sian Lio itu seorang berkedok menekan suaranya sedemikian lirih Sahutnya Tekkoat Sian Lio Tekkoat Sian Lio Dewi rambut putih Benar Tekkoat Sian Lio Namanya sudah menggoncangkan dunia Kangho pada 60 tahun yang lampai Selamanya ia jarang muncul di dunia persilatan Tentang asal-usul atau riwayatnya mungkin tiada seorang pun yang mengetahui Orang dua yang hadir hari ini adalah tokoh dua lihai yang besar namanya Sungguh tak nyana sedemikian takut mereka terhadap Dewi berambut putih itu Betapa tinggi kepandaian Pekhoat Sian Lio susah diukur Gadis itu adalah muridnya kepandaiannya saja Agaknya lebih tinggi dan lebih lihai dari siapa saja yang hadir dalam gelanggang itu Diam dua gobing menimang dalam hati Betapa tinggi pun kepandaian Pekhoat Sian Lio itu masa bisa lebih tinggi dari kepandaian suhu Sementara itu wajah si gadis semakin kaku dingin Suaranya mengancam Apakah yang sudah dengar romongan Kueci yang Toan Hun mendadak mengulapkan tangan bersama Cipo Ciu Berempat perlahan dua mereka mundur lima tombak jauhnya Terpaksa Teng Hei Hai Hu, In Hang Lokoi dan Sem Ganto Jin Tiga gembok iblis ini pun turut mundur tanpa berani banyak mulut Sedemikian sunyi dan hening lelap suasana gelanggang pertarungan yang ramai Tadi seumpama jarum jatuh pun bisa terdengar Namun demikian dalam keheningan ini terkandung ketegangan hati yang menggetarkan semangat Bahwa Pekhoat Sian Lio benar akan berkunjung dan turut hadir tanpa diundang benar dua Di luar dugaan semua orang Apakah tokoh misterius berkepandaian tinggi susah diukur itu juga hendak ikut merebut pedang darah Kalau Pekhoat Sian Lio benar dua mengincarnya maka semua hadirin harus mengalah dan mandah saja barang itu diambil olehnya Sebaliknya Gobing berpikir, peduli apa Dewi atau Dewa lebih penting aku mencari tahu jejak si pembunuh dengan menggunakan racun itu habis perkara Kalau dalam otaknya dia berpikir begitu segera ia bertindak mendadak tubuhnya melejit tinggi dan menubruk masuk ke dalam gelanggang Si orang berkedok ingin mencegah tapi sudah tidak keburu lagi Dan karena kehadirannya yang mendadak ini membuat semua orang terperanjat serta melihat tegas kiranya hanya Seorang muda yang masih hijau pelonco ini, wajah mereka mengujuk rasa heran dan bertanya dua Bola mati si gadis cantik berputar dua tergerak hati kecilnya Sebesar usianya itu baru pertama kali ini dilihatnya seorang pemuda yang gagah ganteng mempunyai daya tarik yang meluluhkan hati setiap insan lawannya Hanya sayang sikap gagahnya itu mengandung kecongkakan Begitu menginjak tanah dan berdiri tegak Gobing langsung menghampiri buntalan kain itu tanpa memperdulikan orang lain di hadapannya Berhenti suara si gadis mementak halus Tanpa diminta lagi Gobing menghentikan langkahnya dan bertanya Ada keperluan apa nona menghentikan aku Apa yang hendak kau buat mengurus pekerjaan Mengurus pekerjaan apa tiada perlunya Cai Hai memberita kepadamu Berubah kelam wajah si gadis Timbul hawa membunuh pada air mukanya Sementara itu, sekali berkelebat tahu dua Gobing sudah menjemput buntalan kain itu di tangannya Kecepatan gerak tubuhnya benar dua membuat semua orang melelet lidah Para tokoh silat di luar gelanggang pun tunduk mudur lima tombak jauhnya karena gentar mendengar nama Pekosian Nio Kini pemuda tak bernama dan masih hijau ini secara terang dua an berani merebut barang incaran mereka dalam gelanggang Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi semua orang Malah mereka dapat menganggap si pemuda sebagai biang keladi dalam kekacauan yang berani membangkang perintah si Dewi Rambut Putih Adalah gadis sayur rupawan itu malah tertegun kaget benar dua di luar dugaannya bahwa si pemuda ini ternyata tidak memandang sebelah mata perintah Pekosian Nio Maka terdengar Inhang Loko Ai memelopori membantak, si Ocu letakkan buntalan itu berbareng tubuhnya pun berkelebat menerjang maju dengan kecepatan seperti angin lesus Kembali Diselingi suara bentakan nyaring ini terjangan langsing tubuh si gadis berkelebat tangannya membuat sebuah lingkaran terus disorong ke depan menyongsong kedatangan tubuh Inhang Loko Ai yang menerjang datang Dan karena dorongan ini tubuh Inhang Loko Ai terdampar terbang balik ke tempatnya Hampir dalam waktu yang bersamaan Sam Ganto Jin pun sudah menubruk tiba sambil mengayun tangan kanan mengejek muka goding sedang tangan kiri dengan kecepatan kilat mencengkram ke arah buntalan itu Belum diselingi suara tertahan keras, Sam Ganto Jin terhuyung mundur sepuluh langkah, dari ujung mulutnya melelah darah segar, suasana di luar gelanggang menjadi gempar Bahwa nama dan kedudukan Sam Ganto Jin sangat tenar dan tinggi bukan nama kosong belaka, tapi baru setengah jurus saja telah dapat dikalahkan oleh seorang pemuda yang masih hijau benar dua membuat semua orang sanksi akan penglihat sendiri Apalagi kira bagaimana si pemuda melukai Sam Ganto Jin mungkin hanya beberapa orang saja yang dapat melihat tegas Hati si gadis pun bahwa kepandayan sambil mengusap berseru dengan namamu Bukan alang kepala kejutnya, tahu dia si pemuda ini ternyata sangat mengejutkan, notah darah di bibirnya Sam Ganto Jin penuh kebencian, si ocu beritahukan Gobing menyebut dingin, kalau kau tahu gelagat mekaslah mengelinding jauh sedikit hitung dua nama Sam Ganto Jin sangat ternama dan sangat disegani di kalangan kangong Mana kuat ia menahan hinaan ini, apalagi lawannya ini hanya seorang pemuda yang berusia belum lebih dari 20 tahun, saking gusar ia membentak keras, si ocu biarku bunuh kau sambil mengerahkan setaker tenaganya tubuhnya merangsak maju melancarkan pukulannya dengan berasnya Gobing ganda tertawa dingin dan membentak Kau ingin cari mampus sendiri bun talan dipindah ke tangan kiri, tangan kanam pun membalik dan menyurung ke depan segulung gelombang panas dengan perbawa bagai geledek menyambar bergulung dua mendampar ke depan Maka terdengarlah suara ledakan keras yang memekakan telinga dan menyedot semangat diselingi teriakan panjang mengerikan menggetarkan seluruh arna pertempuran Di tengah gelombang terpaan angin keras itulah tubuh Sam Ganto Jin terbawa terbang setinggi tiga tombak, mulutnya menyembur darah dan terbanting keras tanpa bergerak lagi Pukulan Gobing ini telah menggunakan kepandayan sakti K.I.Y. yang Sin Kang yang menjago seluruh dunia Namun karena selama hidup dan mengembara siasin jarang menggunakan kepandayan ini Maka semua tokoh silat yang hadir termasuk si gadis, tiada seorang pun tahu kepandayan apa yang telah digunakan oleh si pemuda ini Wajah gadis baju putih berubah asam, sungguh sukar dibayangkan betapa tinggi kepandayan silat pemuda ini Timbul suatu perasaan yang susah dilukiskan dalam hatinya Sam Ganto Jin terhuyung dua berdiri perlahan dua dia tinggalkan gelanggang sambil beringsut dua Gerak-gerik si gadis baju putih adalah sedemikian lemah gemulai terdengar suaranya tawar bertanya kepada Gobing Bolehkan saudara memberitahukan namamu ini Agaknya tidak perlu saudara datang untuk merebut pedang darah juga boleh dikata betul Tapi juga tidak benar, apa maksudmu ini tujuan yang penting tidak terletak pada Hiat Kiam ini Tapi dari Hiat Kiam ini akau akan mencari jejak seorang pembunuh Sian Nio segera tiba, silahkan saudara letakkan buntalan itu dan menyingkir keluar gelanggang Gobing mendengus dan menyahut dingin Selamanya aku tidak senang diperintah orang lain Berubah air muka si gadis baju putih, suranya mengancam Apa kau dapat berbuat senakmu di sini? Aku bebas melakukan apa yang inginku perbuat Tidak percaya, boleh kau coba dua suasana dalam gelanggang mencekik leher lagi? Kalau kedua muda muri ini saling gemrak Bakal terjadilah pertempuran yang dasyat yang jaring terlihat di bulim Siapa yang takkan senang kalau dunia ini aman tenteram tanpa perang Adalah daya tarik Hiat Kiam itu sedemikian besar Sehingga susah menarik pikiran tamak untuk tidak memilikinya Pada saat itulah sebuah tandu warna hijau mulus berayun dua memasuki gelanggang Tandu sedemikian besar dipukul begitu enteng bagai memikul kapuk dengan cepat sekali Dalam sekejap metel, tandu itu sudah tiba di tengah gelanggang Kerai di depan tandu tertutup rapat Tidak kelihatan siapa yang duduk di dalamnya Keempat orang pemikul tandu itu adalah Gadis dua yang masih muda belia dan cantik dua lagi mengenakan seragam hijau mulus Sorot metu semua orang tertuju ke arah tandu yang baru datang ini Setelah tandu diletakkan di tanah Keempat gadis baju hijau itu berjajar di dua pinggir pintu Suasana tegang dan seram meliputi seluruh hadirin Air muka si gadis berubah pucat dengan sinar kebencian yang sangat ia melerok Kerah gobing lalu berpaling dan menghampiri ke depan tandu Tubuh sedikit membungkuk mulutnya Komat kamit mungkin tengah melapor keadaan yang terjadi di dalam gelanggang ini Tanpa merasa berdepak keras hati gobing Tidak lama kemudian, gadis baju putih itu memutar tubuh dan maju beberapa langkah Terus menggapai ke arah gobing dan berseru si animar mengundang kau mendekat gobing tertegun melongot Tanyanya, maksud non adalah aku siapa lagi kalau bukan kau diam dua gobing membatin Justeru aku tidak percaya segala kabar angin itu Teko at si animar apa segala dapat mengapakan aku? Maka sambil membusung dada dan mengangkat kepala ia maju mendekat dengan langkah lebar ke arah tandu itu Di antara jarak delapan kaki dari tandu itu segera salah satu gadis berbaju hijau itu angkat tangan dan berseru Berhenti di situ gobing menurut menghentikan langkah Dengan kencang ia masih memegang buntalan kain yang diperebutkan itu Kerai tandu terbuat dari anyaman butir dua mutiara yang kecil lembut Orang di dalam tandu dapat melihat keluar dengan tegas namun orang di luar susah melihat tembus ke dalam tandu Dengan sikap angkuh dingin gobing menatap pintu Tandu, diam dua hatinya berpikir akan kulihat kau dapat berbuat apa terhadapku lama dan lama Kemudian baru terdengar suara lembut halus dari dalam tandu Siapa namamu tanapa merasa tergerak hati gobing Pak Hoat Sianio serasi dengan nama ini Tentu dia adalah seorang nenek dua tua yang sudah berambut uban Tapi didengar dari suaranya yang halus nyaring agaknya usianya masih muda Karena itu dengan sikap kaku ia menyahut Aku yang rendah adalah kaum keroco di kalangan kangung Rasanya tidak perlu menyebut nama apa segala Kau dari perguruan mana hal itu aku tidak dapat memberitahu hektometer Sedemikian congkak dan sombong kau ini jauh daripada sombong dan congkak Karena memang begini tabiatku keempat gadis baju hijau di pinggir tandu itu bersama mengunjuk rasa heran dan kejut Baru pertama kali ini mereka melihat dan dengar ada orang berani main bantah dengan Sianio Lagi pula nada ucapan Sianio pun agak berbeda dengan biasanya Sejenak kubing ragu dua lantasia balas bertanya Kau adalah pekoat Sianio yang disanjung puji oleh dunia perselatannya Benar, kau datang untuk merebut hiat kiam itu bukan harus pembunuh Dikatakan mencari jejak seorang Tapi hiat kiam itu sudah kau rebut justeru dari benda inilah aku hendak mencari jejak manusia kejam itu Apa kau tahu kedatangan semua yang hadir di sini justeru hendak merebut benda itu-itu Aku tahu lalu bagaimana kau hendak menghadapi mereka setelah urusanku beres benda ini Segera ku kembalikan kepada mereka Aku sendiri tidak kepingin memiliki benda pembawa bencana ini Hektometer, sementara aku dapat percaya ucapanmu itu Apa kedatangan Sianio juga hendak merebut hiat kiam ini Tidak penyahutan pendek dan tegas ini membuat gobing melengat Kalau pekoat Sianio sendiri berkata bahwa kedatangannya bukan karena hendak merebut hiat kiam Hal itu sudah dapat dipercaya Tapi untuk apa dia datang kemari? Nak, kau tidak percaya bukan panggilan nak ini membuat tergetar seluruh tubuh gobing Baru pertama kali inilah selama hidup dia mendengar orang memanggilnya dengan sebutan itu Maklum selama bercampur dengan suhunya Sia Sien K.H.O. Jing selalu memanggilnya dengan Sia O. Chu Sebutan ini menimbulan suatu perasaan ganjil dalam sanuberinya Tapi selang tak lama teringat olehnya kebiasaan watak Sia Sien serta tindak tanduknya Maka dengan sikap kaku dingin ia menyahut Apakah panggilanmu itu tidak berkelebihan? Eh, apa makmudimu? Usia setuaku ini apa tidak boleh panggil kau anak dalam dunia persilatan Mengutamakan luar budi dan bijaksana? Keempat gadis si jauh di pinggir tandu lekas dua menutup mulut dengan lengan bajunya Hampir saja mereka tak kuat menahan rasa gelinya Berhenti sekian lamanya baru Pek koat Sian Nyo bicara lagi Komentar aneh Boleh dibandingkan dengan lem Sia dahulu Gobing menjadi tidak sabar Serunya Kau memanggil aku kemari Hanya untuk omong beberapa patah kata ini Sekarang kau kembalikan ke dalam gelanggang Buntalan Di tanganmu Itu Gobing menarik muka Suaranya ketus Tidak bisa benda itu tiada membawa manfaat bagimu Seperti ku katakan Aku hanya mengejar jejak seorang pembunuh dengan benda ini Coba kau ceritakan Mungkin Sian Nyo dapat memberi sedikit sumber penyelidikan Untukah sejenak Gobing bimbang Akhirnya ia ceritakan juga pengalamannya di dalam hutan kecil itu Nah di ucapan Sian Nyo tandas dan berat Menurut ceritamu itu Memang tidak salah si korban itu mati karena terkena racun tanpa bayangan Tapi di seluruh jagad ini yang mungkin bisa menggunakan racun tanpa bayangan itu Hanya racun utara seorang Dan lagi selain seorang putra yang keliwat dimanjakan racun utara tidak mempunyai seorang murid pun Maksud Sian Nyo adalah Tidak mungkin racun utara campur tangan Dengan bukti apa Sian Nyo berani memastikan begitu Menurut Martabar dan karakter racun utara ayah beranak Barang apa yang sudah di tangannya tak mungkin dilepas lagi Apalagi benda yang sudah disentuh tangan mereka Tak mungkin orang berani menjamahnya lagi Selain itu juga tidak sedemikian gampang dan murah mereka mau menggunakan racunnya Maksud pertanyaan saya ialah Siapakah orangnya yang menyebar racun itu mungkin sukar untuk mencari tahu Namun terang gamblang barang ini berada di tangan orang 2BWE Tidak kan beres mencari jejak seorang pembunuh ini dari tubuh mereka Pek Hoa Sian Nyo tertawa ringan Ujarnya, kau bisa menyesal mengapa sebab pedang berdarah di tanganmu itu adalah palsu-palsu Tercetus rusan kaget dari mulut Goding Ya, memang palsu Maka ku suruh kau melempar kembali ke tengah gelanggang Otakku Bing bekerja cepat Setelah itu baru ia membuka lagi Tulesen atau palsu tidak menjadi soal Tujuanku yang utama adalah mengejar jejak si pembunuh itu Kau masih hijau dan perbuatanmu ini terlalu sembrono Ha, dengan alasan apa kau berkata begitu Tuh coba kau jelaskan Benda itu direbut orang sebelum adik siang siang hoon itu keracunan Atau setelah keracunan baru direbut orang Kau tahu pasti tidak Lagi pula hanya pak tok tenggun lu ayah beranak yang dapat menggunakan racun tanpa bayangan itu Mereka pun tidak sembarangan menggunakan racun Dengan kepandaian silat racun utara anak beranak untuk menghadapi non-sian itu Kalau dia sampai menggunakan racun apakah tidak menimbulkan cercaan dan tertawaan orang bulim BWEHWA BWM memamerkan pedang Berdarah palsu Apakah tujuannya belum dapat diketahui Tapi menurut apa yang kita hadapi ini Kalau pedang berdarah ini adalah tulen Betapa banyak tokoh dua silat liat yang terhimpun dalam BWEHWA Tentu mereka takkan tinggal diam barang yang sudah menjadi milik mereka Diperebutkan orang banyak Analisa panjang lebar ini membuat gobling bungkam seribu bahasa Sekali ayun ia lemparkan buntalan kain itu ke tempat asalnya Perbuatan di luar dugaan ini membuat semua orang yang hadir melongo heran dan garuk dua kepala Sebab mereka tidak tahu apa yang telah dipercakapkan Pek Hoak Sian Nio dan si pemuda aneh yang berkepandayan hebat ini Setelah merandek sejenak Pek Hoak Sian Nio bicara lagi Sekarang kau boleh undurkan diri sekali berkelebar tubuh Goding melayang mundur lima tombak jauhnya Gadis baju putih melangkah cepat ke arah tandu Setelah mendengarkan apa dua terus memutar tubuh dan bicara lantang Sian Nima mempersilahkan Teng Hei Hai Hu dan Im Hang Loko Ai berdua maju menjawab pertanyaan Setelah saling berpandangan heran Berbareng Teng Hei dan Im Hang melangkah maju ke depan tandu Entah apa yang dikatakan oleh Sian Nio Yang jelas setelah mendengar Teng Hei dan Im Hang berseru kaget berbareng tubuhnya Sempoyongan mundur begitu memutar tubuh terus melejit jauh hendak melarikan diri Kerai mutiara yang menjulai turun di depan pintu terbuka sedikit lalu menutup kembali Dibarengi suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma Tubuh Teng Hei dan Im Hang yang terbang tinggi terlempar jatuh bersama terus tak bergerak lagi Mati Dua gembong iblis dua jana bergelimpangan mati di depan tandu Kenapa pekhoat Sian Nima menamatkan jiwa kedua orang ini Tiada seorang pun yang tahu Semua hadirin berubah air mukanya khawatir dan takut Dua siapa tahu ancaman lemaut itu juga akan menimpa dirinya atau orang dua jahat lain ya Rasa ketakutan dan bayangan mau tercekam dalam benak masing dua bahwasannya nyawa adalah sangat berharga Dalam keadaan ada sedikit kesempatan menyelamatkan diri ini Banyaklah gembong dua silat itu yang tidak menyianyikan kesempatan itu secara diam dua dan sembunyi dua mereka pergi Siapa berani mencabut gigi di mulut harimau Merebut benda yang telah diincar oleh Sian Nio kematianlah hadiahnya Dalam pada itulah terdengar si gadis baju putih mendadak berseru lantang Kawan dua dari BWEHWA Perhatikan Sampaikan kepada ketua kalian bahwa tipu muslihat kalian gagal total Kera bekerja mencuri kelintingan menutupi telinga adalah menipu diri sendiri dan sangat menggelikan Karena dikorek borok dan akal liciknya Itsyanto Anhun Ciu Eulian bersama para kerabatnya dari BWEHWA Merah jengah dan malu luar biasa Sikapnya kikuk dan serbarunya Keempat gadis baju hijau itu segera memikul tandu dan tinggal pergi dengan cepat bagai terbang Sedang buntalan yang diperebutkan tadi masih tetap berada di atas tanah dan tiada orang yang mau menyentuhnya lagi Sebelum pergi sepasang bola jelisi gadis baju putih melirik ke arah Gobing sambil unjuk senyum menggiurkan Namun hati Gobing tetap membeku bagai tak berperasaan Dalam hati ia tengah membatin Bahwasannya Pek Ho Apsian Yus yang dua sudah tahu kalau peang berdarah itu adalah palsu Mengapa ia datang dan unjukkan diri juga Malah sekaligus ia bunuh juga Teng Hei Hai Hu dan Im Hang Loko Ai Lalu apapula tujuan BWEHWA memancing dengan pedang darah palsu untuk menimbulkan perebutan dan pertempuran yang menimbulkan banyak korban ini Siapapula si pembunuh yang menurunkan tangan jahatnya kepada Siang Siang Mo Ai dan Li Bun Siang mendadak teringatlah sebuah persoalan lainnya tanpa merasa ia tertawa geli sendiri Hanya percaya pada sedikit cerita Siang Siang Hun yang kurang jelas itu Lantas dirinya bertindak serampangan menganggap buntalan kain ini adalah benda yang dititipkan kepada mereka itu Benar dua terlalu ceroboh dan semerono Pendapat Pek Ho Apsian Yus ternyata sangat tepat dan persis benar dengan urayan si orang berkedok Racun utara tenggun lu ayah beranak tidak mungkin turunkan tangan jahatnya Akan tetapi racun tanpa bayangan itu hanya terdapat dari satu aliran ini Tanpa ada cabang atau orang lain yang pandai menggunakan hal inilah yang menjadi teka-teki dan susah dipecahkan Gobing berdiri melongo tenggelam dalam pikirannya Tidak diketahuinya bahwa semua hadirin sudah menghilang tanpa kelihatan bayangannya lagi Lalu timbulah suatu keingin aneh dalam benaknya Meski benda ini palsu Mengapa aku tidak coba membuka dan memeriksanya Maka segera ia membungkuk membuka buntalan kain itu Kiranya yang terbungkus itu sebuah kotak kayu geteng sepanjang satu kaki lebih Perlahan dua dibukannya tutup Kota itu ternyata di dalamnya terletak sebilah pedang kecil panjang satu kaki Selain gagaknya panjang batang pedang kecil itu tidak lebih dari enam dim Hati dua dilolosnya pedang kecil itu dari sarungnya Seketika secarik sinar merah marwang memancar keluar menembus ke tengah udara Pada saat itu juga terdengar seorang berseru kejut di belakangnya Cepat dua gobing memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya Lalu perlahan dua memutar tubuh Kiranya seorang berkedoklah yang berseru kaget tadi Saudara kecil, mari kita bicara dalam hutan dengan rasa heran Dan tak habis mengerti goding memandang bayangan si orang berkedok Setelah menjemput kain buntalan itu Dia pun mengikuti jejak orang masuk ke dalam merimba Saudara kecil, keadaan ini sangat ganjil dan perlu disangsikan Mengapa mungkin pedang berdarah ini adalah tulen apa benarku rasa tak mungkin Bahkan Pek Hoat Sian Nio juga mengatakan bahwa benda ini adalah palsu Sampai pun para tokoh dua liai dari Bwe Hoa Hoa pun tinggal pergi tanpa ambil perhatian lagi Bagaimana bisa? Justeru disitulah sebab musabab keganjilan itu Aku tidak habis mengerti Kalau pedang ini palsu mana bisa memancarkan sinar terang yang merah marong itu Harus kau ingin hiat kia merupakan benda keramat yang berharga Siapapun belum pernah ada yang melihat Tulen atau palsu susah dibedakan Lebih baik jangan kau buang Simpanlah untuk sementara waktu Siapa tahu kelak ada gunanya Tawar dua gobing menghiakan Ucapan seorang berkedok tidak masuk dalam perhatiannya Tapi akhirnya ia masukkan pedang berdarah itu ke dalam kotak dan dibungkus lagi lalu disimpan dalam bajunya Banyak kejadian di dunia ini sukar dijelaskan dengan alam pikiran yang sehat Untuk kedua kalinya pedang berdarah muncul di puncak Tian Chong San terjatuh di tangan Teng Mo Iblis Timur Kira bagaimana sampai terjatuh ke tangan Mo Sanji Kui tidak dapat diketahui Pendek kata segala kemungkinan bisa terjadi demikian kata si orang berkedok Akan tetapi di mana letak keandahan dan betapa tinggi harga pedang berdarah ini? Mana dapat diketahui? Menurut kabarnya bila siapa dapat memiliki pedang berdarah lantas dapat menemukan sejilid kita pelajaran silat yang tiada taranya Setelah dapat melatih sempurna akan tiada lawannya di seluruh dunia